Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menggelar rapat koordinasi terkait pemantauan perkembangan situasi setelah pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024 di Gedung Kemenkopol Hukam Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret. Turut menghadiri rapat tersebut adalah Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Jaksa Agung ST Burhanudin. Dalam keterangan persnya, Menkopol Hukam menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut, situasi nasional masih terbilang kondusif serta aman terkendali. Pihaknya pun terus memantau tahapan pemilu yang berjalan saat ini memasuki proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Terkait adanya potensi gelombang masa yang berunjuk rasa, Hadi menyebut saat ini masih dalam skala kecil menuju sedang, namun antisipasi terus dilancarkan. Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa, kita bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Dan intelijen baik dari KAPIK mau dari BAIS terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini. Hadi pun mengajak semua elemen masyarakat untuk terus mengawal proses demokrasi dan menjaga situasi agar tetap aman. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.